Pemirsa Badan Pusat Statistik mencatat pada Juni 2022 terjadi inflasi sebesar 0,16% dengan komoditas cabai marawit, cabai merah, dan bawang merah menjadi salah satu faktor penyumbang inflasi pada Juni 2022. Sementara perkembangan pariwisata pada bulan Mei 2022 terjadi peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara mencapai Rp212,3 triliun. Badan Pusat Statistik mengumumkan inflasi pada Juni 2022 sebesar 0,61%. BPS juga mengumumkan perkembangan pariwisata dan transportasi nasional pada Mei 2022. BPS mengungkapkan salah satu faktor penyumbang terbesar inflasi berasal dari komoditas cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah. Kepala BPS Margo Yuwono dalam keterangannya baru-baru ini di Jakarta menyampaikan inflasi pada Juni 2022 ini lebih kepada faktor cuaca di beberapa sentra produksi hortikultura yang menyebabkan potensi gagal panen yang tinggi. Inflasi kita di bulan Juni kan lebih kepada harga berkejolak dan itu lebih sebabkan karena cuaca. Jadi di beberapa wilayah kita di Jawa, Kementerian Tenggara yang memang sentra-sentra produksi hortikultura itu di bulan Juni ini masih ada curah hujan dan hujannya sangat rata-rata itu. Nah itu menyebabkan potensi gagal panennya tinggi. Sementara untuk perkembangan pariwisata, Margo Yuwono menyebut kunjungan wisatawan terbanyak melalui pintu masuk di Bandara Ngurah Raya Bali mencapai 115.553 kunjungan. Kepala Badan Pusat Statistik berharap tren wisatawan terus meningkat sehingga dapat mempercepat pemulihan ekonomi Indonesia. Semoga tren Buspani terus meningkat seperti yang saya sampaikan karena Buspani ini memiliki kumpulan yang besar dalam ekonomi. Kalau Buspani terus bertambah, ya juga akan mencapai pemulihan ekonomi di Indonesia. BPS mencatat, inflasi Juni 2022 secara tahunan sebesar 4,35% dan merupakan tertinggi sejak Juni 2017. Secara umum, penyebab inflasi sepanjang tahun 2022 ini disebabkan harga yang bergejola karena suplai terganggu dan anomali cuaca. Jangan lupa like, share dan subscribe ya!